Pendakwa Haikal Hasan kembali mendapat penolakan dari warga saat hendak berceramah. Setelah sebelumnya ditolak di Malang, Jawa Timur, kali ini insiden terjadi di sebuah masjid kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Penolakan terhadap Haikal Hasan itu terekam dalam sebuah video amatir yang kini viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang yang mengenakan peju hitam tidak mengizinkan Ustadz Haikal Hasan ceramah di lokasi tersebut. Para pendukung pria yang akrab di Sapa Babe Haikal yang ada di lokasi itu pun langsung melayangkan protes. Dalam sebuah wawancara, Haikal Hasan sendiri tidak menampik hal itu dan membenarkan pengusiran dirinya. Hanya saja dia tidak mengetahui secara jelas pelaku di balik larangan ceramahnya tersebut. Sebagai informasi, sosok Haikal Hasan sendiri dikenal sebagai pendakwa yang khas dengan logat Betawi. Pria kelahiran 21 Oktober 1968 itu memiliki nama lengkap Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Sheikh Ali bin Abdullah Baras. Haikal Hasan juga dikenal sebagai Ustadz yang kerap memberi kritik kepada pemerintah. Nama Haikal Hasan mulai lebih banyak dikenal setelah Aksi Masa 212 atau 2 Desember 2016 silam. Namanya semakin populer setelah menjadi jurubicara Prabowo Subianto Sandiago Uno dalam Pilpres 2019. Setelah itu, Haikal juga diangkat menjadi jubir persaudaraan alumni 212. Figur yang kerap mengkritisi kinerja pemerintah Jokowi ini beberapa kali menggaungkan tagar 2019 skati Presiden. Namun Haikal Hasan menegaskan, segala kritikannya itu dilontarkan agar pemerintah semakin baik. Sekretaris Jenderal Habib Rizik Syihab atau HRS Center ini juga pernah membuat heboh saat mengaku bermimpi bertemu Rasulullah. Haikal Hasan juga sempat terlibat adu argumen dengan Habib Zen alias Habib Keribo. Terkait persoalan Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab. Yang paling kontroversial, pria yang akrab di Sabah Babe Haikal ini sempat diduga menghina Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Dalam sebuah video, Haikal Hasan sempat menyebut Soekarno sebagai orang yang kerap memenjarakan para ulama. Dan ia pun mendapat banyak kecaman berbagai pihak. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.